Tim visitasi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Senin 15 November 2021 turun ke Desa Baru Marga Tabanan untuk monitoring dan evaluasi kelompok tani Manah Cika Gunabakti Tim juga mengunjungi kelompok tani Minapadi di Susut Marga Tabanan Kedua kelompok tersebut merupakan Binaan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa yang meraih dana Rp30 juta dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa PHP 2D tahun 2021 EP UNWAR meraih dana tersebut karena menggunakan pendekatan pertanian terintegrasi dengan konsep Zero Wasted Reviewer Tim visitasi Uyu Wahyudi Usai berdialog dengan para petani mengatakan kelompok tani Manah Cika dengan anggota 20 orang telah berhasil menciptakan pupuk organik cair biutan berbahan dasar urin sapi dan pupuk kompos Program ini dinilai mampu meningkatkan pendapatan petani karena produksi perdana telah mencapai 100 liter dan dijual seharga Rp15.000 per liter Ditargetkan setiap 20 hari dapat dihasilkan 500 liter pupuk cair Untuk produk pupuk kompos dikatakan perlu dilakukan pengemasan sehingga lebih menarik dan mudah dipasarkan Guru besar Universitas Indonesia ini juga berpesan program ini diharapkan dapat lebih dikembangkan sehingga melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar tidak hanya 20 petani dalam kelompok tersebut saja Ya memang secara garis besar sudah ada runtutan ya runtutnya dari proposal turun ke pelaksanaan turun ke kemajuan ya apa yang kemarin baru dilakukan penilaian kemajuan programnya ya terus makanya itu masuk nominator Artinya ini termasuk ke dalam 40 dilihat ke sini tapi memang tadi apa yang dikatakan oleh Bu Dhani tidak terlepas dari lebih dan kurang Sementara suborganisasi kemahasiswaan Dirjen Kependidikan Mendikbuddikti Dhani Wardani menyampaikan Universitas Warmadewa telah berhasil lolos ke dalam 40 besar se-Indonesia dalam PHP 2D Warmadewa masuk 40 besar nominator Anugrah Abdidaya Ini merupakan prestasi besar karena telah menyisihkan dari 563 peserta Dosen pemimbing Uyusti Agung Mahaputra Sanjaya menerangkan PHP 2D di Desa Baru ada dua kegiatan Yaitu demplot padi dengan benih ikan atau mina padi dan pengolahan limbah pertanian yang dijadikan pakan ternak Kemudian limbah ternak diolah menjadi pupuk kompos dan pupuk cair Pupuk cair sudah memperlihatkan hasil yaitu untuk bunga pacar air menjadi lebih banyak bunganya Selain itu untuk cabai dan terong juga buahnya menjadi lebih bagus Selain itu terkait tanaman padi dengan sistem tumpang sari, pembesaran ikan nila, produksi padi yang dihasilkan meningkat 20% Jadi masyarakat dari testimoninya sebelum acara ini, sebelumnya kita sudah tanyakan kepada para petani Yang sudah mencobakan pupuk cair kita, duanya mengatakan hasil bunganya Karena sih kan banyak pacar, itu bunganya lebih banyak, lebih tahan Setelah itu terongnya yang dulu kayak retak-retak, itu ujungnya sekarang sudah halus dia Selain itu cabai juga tumbuhnya bagus Jadi itu yang mereka rasakan langsung selain pupuk komposnya Dan disini pun kita sudah buat percontohan dengan padi organik Sementara itu Sekdes Desa Baru Imadeswende Astawo menyampaikan terima kasih Dan apresiasi atas dipilihnya desa baru sebagai desa binaan Universitas Warmadewa Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Karena para petani mendapatkan nilai lebih berkat program tersebut Tim Liputan Bali Wake News melaporkan